Mas Ujang, ini lagu requestanmu yang sering bawa request selama kita jalan. Maaf, baru kita bisa bawain sekarang pas masuk udah gak ada. Kemarin aku masih ada disini Bersamaku menikmati rasa ini Berharap semua takkan pernah berakhir Bersamamu, bersamamu Kemarin dunia terlihat sangat indah Dan denganmu merasakan ini semua Melewati hitam buku hidup ini Bersamamu Bersamamu Kini Sendiri disini Mencarimu Tak tahu dimana Semoga tenang Kau disana Selamat 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 Di sini, mencarimu, tak tahu di mana Semoga tenang, kau di sana, selamanya Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku Semoga tenang, kau di sana, selamanya Kemarin kau masih ada di sini Bersamaku menikmati rasa ini Berharap semua tak akan pernah berakhir Bersama, bersamaku Mas Ini lagu yang ngintain Mas Yerman Suatu hari aku tuh pernah tanya sama Mas Yerman Ehm, sorry Mek ya Zaman aku masih di Sentin Pas promo lagu kemarin, Mas kok ini lagunya ceritanya tentang apa, jadi Mas Yerman cerita kalo ini Menceritakan tentang Temannya yang meninggal mendadak Jadi kemarin tuh Yerman masih ngobrol Masih seneng-seneng sama anak itu Terus tiba-tiba Besoknya Dia Pergi Ya itu yang kita rasa itu terang Jadi mungkin buat temen-temen yang belum tau kenapa kok Afiqilah kok Habih terus tentang Seventeen kemarin di Instagram tuh karena Aku 4 tahun di Seventeen Ehm, 2016 ya aku keluar ya Kaget denger berita kemarin Di Tanjung Lesung Sebenernya sih gak hanya Seventeen Duka kami gak hanya untuk Seventeen Banyak korban di sana juga ya, dok ya Seluruh penduduk yang ada di Banten, Tanjung Lesung, Lampung juga Kami yang terbaik untuk kalian Cuman aku kaget Aku kaget Kita berdua kaget Mas Andi sampe hari ini belum diketemukan Dilan juga belum ditemukan Saat kita bikin video ini ya Entah nanti kalo sudah Beberapa hari lali Beberapa hari dari sekarang mungkin Lain lagi Ivan selamat Dia masih cari Dilan Terus Mas Moko selamat Jack selamat Oki Udah gak ada Mas Bani gak ada Mas Herman gak ada Yang paling berat sih Mas Ujang Karena memang 4 tahun aku di Seventeen Dia tuh krunya Mas Bani sebenernya Bukan kewajibannya Mas Ujang Untuk nge-kruin kamu kan Tapi dia perhatian banget Tapi sejak hari pertama aku manggung sama Seventeen Dia yang ngelakatin gitarku Dia yang masang semua Dia yang ngajarin Aku teknis diatas panggung Gimana cara masuk Sebagai band yang proper Masangin gitarku Ngasihin gitarku Dulu di Seventeen Sampai aku keluar dari Seventeen Kita berdua bikin Afiukila Aku ajak dia dan dia yang mau Dan dia yang Selalu jagain kita ya Sampai hari Yang Selama ini yang Yang kita tahu paling perhatian Paling Kalau bahasa jauhnya Cek-cek paling cekatan Tanpa diperlukan dia bilang Semua perhatian sih Semua itu produksi Afiukila perhatian Cuman Cuman gak mungkin karena dia Udah tahu kita lama banget Dia udah hafal kita kayak gimana Sejak jaman nol Tanpa kita minta dia selalu sediain sesuatunya Saat ada dingin itu kita merasa dijagain banget Itu pukulan Itu pukulan bang Buat aku pribadi juga Maksudnya orang baik Aku kehilangan dia banget Banget Tapi ojo Ojo Water mas Insya Allah Keluargamu Istrimu anak-anakmu Kita jaga Kita disini semua yang masih hidup akan jaga Begitu juga dengan Mas Bani Sunilas Cek banyak banget Aku inget banyak banget Terus Mas Herman Kalau kalian tahu lah Gue bukan cinta main-main itu Aku nyiptain sama Herman berdua Terus menunggu kamu Seventeen Yang akan kita pakai juga di album kita Itu juga cintaan aku sama Herman Dia juga ngejarin banyak banget Cara bikin lagu Udah istirahat bentar Udah bisa ngomong lagi Sorry tadi agak gelegepkan Terus buat temen-temen Seventeen yang lain Mas Bani selamat jalan Mas Herman selamat jalan Mas Andi Semoga kamu cepet ketemu Buat keluarga yang ditinggalkan juga Yang tabah Andi itu temen sekamarku Selamat di Seventeen Temen ngobrol Temen curhat Temen curhat ya Temen sharing Tuker pikiran Bahasa hal gak penting Udah lah terlalu Terlalu banyak lah Walaupun cuman 4 tahun Walaupun aku bukan Aku bukan personil tetap Yang ada di Seventeen Setiap pertama Walaupun aku cuman edisional Tapi 4 tahun itu udah Bisa jadiin Afiki lah Yang tenang ya Mas Ipat semoga Dilan cepet ketemu Mas Kenti Kita gak tahu kondisinya Mas Kenti sekarang Seperti apa Dimana Semoga bisa cepet balik Semoga bisa cepet balik Mbak Dewi nunggu Sama anak-anak Pak Cinderi yang tabah Kak Uli yang tabah Yang kuat Pak Pipo juga Oki Kalau kalian tahu Di channelnya Afiukila Youtube-nya Afiukila Kalau ada lagu-lagu jawa Kayak Bojo Galat Sayang Terus apa lagi Terakhir kemarin apa Korban janji Banyak banget Itu tuh requestnya Oki Oki Seventeen Jadi temen-temen yang Kepo-kepo Kenapa sih kok Afiukila Kok kesannya soker banget Sama Seventeen apa Bukan soker temen-temen Karena memang Kita disana dulu Aku disana Aku pribadi disana Saat kita belum jadi apa-apa ya Kita bener-bener mulai dari nol Aku mulai dari Seventeen Terus tahun 2016 Aku pamit dari Seventeen Buat njalani Afiukila Gak karena itulah Dan Sekali lagi doa yang terbaik dari kita berdua Buat Seventeen kawan Seventeen Dan seluruh korban ya Seluruh korban yang Ada di Tanjung Lesung Tanjung Lesung Kota Banten Terus Lampung Semoga diberi ketabahan Tetap kuat ya Stay safe ya temen-temen Tetap berdoa yang terbaik ya temen-temen Jaga diri kalian Dan Terlebih video ini Tribut buat Mas Ujang Akhirnya request mau dibawain mas Selamat jalan Sampai ketemu Sampai ketemu Lepas Terima kasih.